Sementara itu, PJ Wali Kota Palembang akan mengupayakan penyelesaian permasalahan sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun dan hak guna bangunan di Pasar 16 Ilir. Seluruh pihak terkait diminta untuk mengumpulkan data. Pertataan tahap 2 Pasar 16 Ilir Palembang akan dilakukan. Terkait hal tersebut, PJ Wali Kota Palembang, Uca Abdul Rauf Damenta akan mengupayakan penyelesaian permasalahan sertifikat hak milik Satuan Rumah Susun dan hak guna bangunan di Pasar 16 Ilir yang selama ini masih belum menemukan titik terang. Lantaran beberapa pedagang mengklaim kepemilikan SHMSRS. Sementara perumda Pasar Palembang Jaya menyebut SHMSRS sudah habis berlakunya pada 2016 lalu. PJ Wali Kota Palembang mengatakan menuntaskan permasalahan tersebut. Seluruh pihak terkait diminta untuk mengumpulkan data hingga keukuran lapak. Karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengetahui kepemilikan SHMSRS dan juga pesaran biaya sewa lapak nantinya setelah Pasar 16 Ilir rampung ditata ke Bali. Ditambahkan PJ Wali Kota Palembang, pelaksanaan penataan tahap 2 Pasar 16 Ilir akan tetap dilaksanakan. Akar itu milik mereka sementara dari PD Pasar kemarin kalau tidak salah itu kan sudah berakhir 2016. Nah itu kemarin kan saya bilang saya perlu data konkret, data konkret dulu. Ini pekerjaan ini harus dilakukan secara profesional dan hati-hati. Jangan sampai orang yang sudah mempunyai usaha gitu, mempunyai hak dan dia sudah membayar, penataan dia nggak dapat lagi haknya gitu kan, itu nggak boleh juga. Makanya saya minta data yang benar-benar real, konkret. Sandi Pratabapal TV